Intro 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 awalnya gua kepikiran untuk hanya menyeleksi mungkin sekitar dua puluhan orang aja tapi tiba tiba di tengah jalan P20 berkembang menjadi 160 orang tiba tiba gitu dan emang gua memposisikan diri gua disini bukan sebagai seorang kurator gua lebih cenderung untuk memilih gua bisa ajak siapa aja orang orang yang gua anggap bahwa mereka punya ketertarikan di dunia membuat reklaman film kalo film bahasanya lebih global kalo gua ngeliatnya mereka menyaksikan film mereka pernah tertarik dengan sebuah film bahasa ini yang gua pake untuk mengumpulkan mereka semua supaya tertarik pada satu momen ini Intro 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 Terbukti bahwa mereka sebenernya tertarik untuk mempromosikan sebuah film walaupun film ini film imajiner ya ini sebuah film yang ada posternya tapi filmnya yang gak ada gitu ada satu momen dimana gua ngerasa gua gak peduli karya lu bakal seperti apa toh mau sejelek apapun tetep bakal gua print dan gua pasang karena ini adalah kesempatan gua untuk bisa nge-grab mereka semua untuk memulai sebuah metode bahwa nih ini sekarang gak pake sistem kurasi sistem diajak siapa yang mau kewangeran dan gua menjadi seorang inisiator untuk membuat sebuah pameran antar teman gua pikir udah saatnya kita di Indonesia mulai beralih dengan pola seperti ini gitu bahwa berpameran gak cenderung secara eksklusif dikuasai oleh sistem kurator yang sangat tegas yang sangat kuat gitu ya dengan konsep yang sangat luar biasa dalam bisa dilakukan dengan secara asal-asalan seperti ini gitu ya cukup mengumpulkan orang-orang dan kita lihat hasilnya seperti apa dari karya-karya kolektif ini tapi gua tetep bertanggung jawab dalam sistem pengantar bahwa gua kenapa gua mengajak mereka semua kenapa gua membuat project ini yaitu ada rasa ketertarikan gua tentang sebuah isu yaitu hilangnya sebuah skill gitu ya gua inget banget dulu banyak banget orang yang membuat poster reklama hampir semua bioskop berarti ada satu orang pembuat reklamanya yang yang secara handal mampu menginterpretasikan sebuah film melalui poster gitu dan tiba-tiba pekerjaan ini hilang begitu saja terus sekarang gua gak tau udah gak gua gak ngerasa bahwa poster film di Indonesia saat ini menjadi sangat menjadi sangat apa identik lagi mungkin ya terakhir di jamannya ADC kali ya ada apa dengan cinta ya ikonik aja cuman udah gak mau udah udah mulai gak melambangkan seni membuat reklama film lagi kalo gua pikir dan Indonesia adalah salah satu negara yang ikut-ikutan akhirnya membuang trend seperti itu so ini loh budaya yang telah hilang ini gua coba untuk angkat lagi gitu kenangan-kenangan seperti itu yang gua pikir cukup relevan untuk diawarkan dengan teman-teman what we had was gold what we had was gold what we had was gold